Kita bakal langsung aja masuk ke dalam game kita yang ketiga Antara GPX BuzzRank VS Onyx Zenith Here we go Dimana kita sudah melihat dari masing-masing tim Di bagian mid lane nya Sudah ada dari seorang Mai ditemani dari seorang Alien kali ini Tapi disitu juga ada Lilia Sepertinya Lilianya disini gak mau ngambil resiko Karena memang cukup beresiko ya Seandainya itu kan ada tiga pemain dari teman-teman Onyx Kalau seandainya terculik itu akan memberikan poin justru Kalian teman-teman Onyx di awal match kali ini Tapi kali ini bakal mencoba berubah posisi terlebih dahulu Iron nya melihat posisi keberadaan dari teman-teman Onyx Mencoba mengamankan di bagian mid lane terlebih dahulu Dan kita bisa lihat dimana ditemani seorang Mai Alien gak mau terlalu maju Karena memang cukup beresiko seandainya Alien terculik ya Karena memang dari seorang Eve kan memang cuma memberikan efek-efek slow motion aja Tapi sejauh ini ternyata di sisi top lane udah coba untuk dicicil-cicil aja seorang clean nya Oral disana membuka posisi dari seorang Mei yang nampaknya udah coba untuk mengatur posisinya Di area rumputan ya Betul sekali Dimana kita bisa lihat juga di bagian top lane Roll nya masih melihat keberadaan dari salah satu main dari tim Onyx Yaitu ada Gami dan juga Mei Yang tadinya berada di bagian mid lane tapi kali ini justru baru pindah ke bagian top lane Waduh lapu-lapunya Sebenarnya nyaris offside tapi kali ini mencoba menarik mundur Roll nya tadi terkena damage dari turret cukup lumayan Tapi kali ini seperti bagian top lane coba bakal dipister lebih dahulu Karena menambahkan poni-poni gold ya Untuk teman-teman dari GDX Sekarang masih ada gold shield nya ya di under 5 minutes ini Tapi yaudah sudah langsung dicicil aja dan Mei nya bener-bener gak dikasih keluar kali ini ya Karena dengan adanya seorang Popo otomatis bakal semakin cepat lagi untuk mengarah ke arah turretnya Tapi first blow berasal yang mangankan oleh seorang Sky disana Betul sekali kali ini teman-teman dari Onyx Berhasil memanikan turret pertama di bagian top lane Karena teman-teman dari GDX Tapi kali ini mencoba untuk memperset ke turret dari bagian top lane Sepertinya tidak mau terburu-buru justru bottom lane nya kali ini crunching nya bakal coba meng-click lebih dahulu Dan kali ini teman-teman dari GDX akan mengamankan turret pertama Karena memang free banget ya Ya karena memang dari Popo face nya juga lebih milih untuk pulang kembali mereset HP nya Dan yaudah turtle nya harusnya bakal semakin mudah ya untuk didapatkan Tapi yaudah kita bakal melihat juga di sisi mid lane bakal coba untuk dicicil aja tapi masih bisa di clear terlebih dahulu Tapi nampaknya ada terjadi gangguan-gangguan atau distraction yang dilakukan oleh seorang Fumi Tapi sejauh ini gak bakal coba untuk dilanjutin lagi ya Betul sekali tapi kali ini crunching nya mencoba untuk clear minion dulu di bagian top lane Karena memang tadi ada seorang Fumi ya di bagian top lane yang sudah mengawasi mencoba untuk mempush di bagian top lane nya Tapi kali ini mencoba menarik mundur terlebih dahulu Karena memang sudah terlihat ada dua pemain di bagian river Sepertinya 74 detik lagi menuju turtle yang kedua Yes tapi sudah ada Dark Knight Fold dari seorang Hellcar tapi malah ada Holy Babson ke arah seorang Mei disana Masih bakal coba untuk dilanjutin lagi karena udah ada shadow kill yang dilakukan oleh seorang Skyya disana Karya bottom lane Betul sekali Dua tarat berhasil diamankan teman-teman dari GPX car onyx kali ini Dimana ini masih di menit keempat menuju menit kelima itu menjadi angin cigar bagi GPX Dimana ada perbedaan 4000 kali ini Yes Satu lawan dua Satu lawan dua tapi masih ada Black Shoes jadi harusnya masih cukup aman tentunya untuk seorang Fumi kembali mundur Dan untuk teman-teman jangan lupa di scan ya barcode di pojok kanan bawah Karena untuk mendapatkan cashback 100% dari aplikasi Fiorgo tapi back to the game Udah ada Holy Babson tadi karena seorang Gumi nya dan lagi dan lagi harus hilang ditelan mangsanya Langsung aja mencicil juga di area inner target tapi nampaknya sudah ada backupan juga dari seorang Mei disana dan harus kembali mundur Tapi minimal ada Dark Knight Fold mati lampu disini tapi nampaknya nggak coba untuk dilanjutin Karena masih ada backupan untuk follow up dari teman-teman GPX dan hanya membuang resource yang ada aja Tapi Mei disana nampaknya masih bakal coba untuk dilanjutin lagi aja Black Shoes sudah mau dikeluarkan juga oleh seorang Fumi Badem Gupa bakal coba untuk mengarah ke arah Mei tapi nggak dilanjutin lagi sejauh ini Karena udah dapetin ke arah Turtle yaudah nggak mau terlalu banyak memberikan gerakan-gerakan yang terlalu offside ya Jadi yaudah dapetin objektif aja sejauh ini datang lanjutin Betul sekali dimana kita bisa lihat juga ya kali ini seperti dari red buffnya dari teman-teman Onyx berhasil diaman oleh teman-teman GPX Terjadi kontes harus tumbang kali ini akankah terjadi pertukaran atau mungkin justru Satu ditukar satu disusul oleh seorang Mei yang harus tumbang dan gami Yes tapi mati lampu disana malah harus ditukarkan nyawanya Harga yang sangat-sangat mahal untuk tahu tadi untuk mendapatkan seorang Fumi aja dia harus Menghilangkan nyawanya juga 4 player udah berhasil lah Apakah Alin bakal coba untuk menyesul tapi retribution berhasil memberikan efek-efek dari verse yang ada Dan ini kita bakal melihat dulu ya Instant replay present by Virgo dimana tadi ada real manipulation yang udah mulai dikeluarkan juga Walaupun memang dengan adanya Dominic Force dari seorang Fumi Nggak terlalu tebel jadi masih bisa di tank masih bisa dipickup juga Menurutnya kok tadi harga yang mahal banget sih dari seorang Fumi Ngebuka Dark Knight Foulnya untuk mempickup seorang Fumi tapi malah harus menumbakannya Tapi nampaknya disini juga Adam Holibar bisa menumbak dikeluarkan juga karena Fumi tapi Fumi masih cukup aman Dia meneforce masih belum bisa mempickup seorang Fumi malah harus dilangguminya Lagi dan lagi kali ini masih bakal coba untuk dilanjutin lagi aja mati lampu bapak Masih bakal coba untuk dilanjutin lagi tapi ada satu dari Flameshot yang tidak on connect ya Malah berhasilnya mau untuk ditukarkan aja satu nyawa dari seorang Crunchy Kerugian mengalir begitu deras dari sisi Onyx dengan hilangnya 4 player Begitu juga untuk teman-teman dari GPX yang bakal langsung aja mengarah ke arah Tartle Betul sekali di menit ketujuh ini menurut aku pribadi Dengan perbedaan network sebesar 8000 itu cukup sangat jauh sekali untuk tim GPX Dan berhasil mengamankan Tartle kembali Dan ini dia item-item yang digunakan oleh kedua tim Dari Onyx dan juga GPX Karena memang tadi udah beda 3 level juga ya Sky nya udah level 11 Sementara dari kelayarnya baru level 9 ya Ini baru naik ke level 9 juga Itu udah baru di HS mungkin mau mengarah ke Blade of Despair Nampaknya masih on the way Sementara dari Funi nya udah memberikan efek slow Dengan dari Ice Queen Wind dan juga Enchanted Talisman otomatis Nggak terlalu boros lagi juga mananya Sementara dari Alien baru mau mengarah ke Ice Queen yang belum jadi Tapi jadi kita bakal mengarah juga nih ke arah Purple Ball Vint Dibiliki oleh teman-teman dari Onyx yang nampaknya bakal coba untuk diakuisisi Oleh teman-teman dari GPX tanpa adanya perlawanan Sementara dari seorang Clare nya juga lumayan cukup jauh ya di area Bottomland Hanya coba untuk memberikan dorongan aja ke arah Minion Wave nya untuk menyicil area Bottomland Bener banget Dimana kita bisa lihat juga ya dari teman-teman GPX sendiri kali ini cukup ramai Ada 5 pemain sekaligus cukup sangat regret berhasil mengamankan seorang Mai Dikejar-kejar 2 pemain tapi menarik mundur kembali ke arah base Atau mungkin masih mencoba mengamankan diri ya Karena memang disini Minion dari tim GPX belum muncul Sehingga dari teman-teman GPX tidak bisa melakukan push Karena memang masih ada 40 detik lagi untuk menuju ke arah Lord ya Betul, Lord yang pertama Makanya kenapa teman-teman dari GPX 7 milion untuk Yaudah kita amanin aja 3 Lens sekaligus Mungkin lebih baik lagi kalau misalnya mereka juga bisa mengamankan 1 lah Minimal Inhibitor Karena memang kita tahu dengan adanya Popol bakas makin kuat Tapi ada Dark Nightfall bisa dikeluarkan dengan adanya Rebel Manipulation Juga hanya untuk mengamankan pergerakan Arifun Tapi masih ada Black Shoes Di sana langsung aja ada Quiet Shadow Dan juga ada Shadow Kill yang dikeluarkan langsung aja kehilangan 2 player 3 player sekaligus dari sisinya Oh ini bisa ke seorang Edith aja Apakah seorang Mei masih bisa coba untuk mendefense sejauh ini Karena tanpa adanya Lord Teman-teman dari GPX lebih milih untuk langsung aja kita berfokus ke arah base Seorang diri tidak bisa mendefense Dan sekarang teman-teman dari GPX berfokus Langsung aja One Strike Push ke arah base Dan ini dia kemenangan untuk teman-teman dari GPX 2-1 Terima kasih Untuk teman GPX yang merasa mengembangkan